Santa Joan of Arc Pahlawan Nasional Perancis Jane d'Arc Maid of Orleans Joan of Arc atau Jane d'Arc lahir di Grioche de Rémi Lorraine Sebuah desa kecil di Perancis Jacques d'Arc ayahnya adalah seorang petani yang memiliki tanah yang cukup luas dan ibunya bernama Isabelle Rémi seorang wanita yang lembut dan penuh kasih Joan muda suka sekali berdoa terutama pada tempat-tempat suci bagi Bunda Maria dalam doanya gadis petani kecil yang jujur ini sering menerima penglihatan atau vision dari para kudus seperti Santa Margaret dari Antiochia Santa Catherine dari Alexandria dan yang paling sering ia sebutkan adalah penampaan dari Malaikat Agung Mikael Setelah selama tiga tahun John terus menerus mendengar suara orang-orang kudus memanggilnya untuk bertindak Ketika ia berumur 16 tahun John memulai misinya ia menghadap raja dan meminta agar diberikan pasukan untuk membebaskan tanah Perancis yang sudah dikuasai Inggris pada waktu itu terjadi peperangan antara Perancis dan Inggris yang berlangsung selama 100 tahun karena itu peperangan ini disebut dengan perang 100 tahun Inggris telah memenangkannya banyak wilayah Perancis dengan begitu banyaknya sampai-sampai saja raja Inggris juga menyebut dirinya sebagai raja Perancis dengan izin raja John memimpin pasukan Perancis ke kota Orleans di mana ia sendiri berdiri paling depan menghadapi musuh dalam baju jirah yang putih berkilau gadis remaja ini berkuda menerjang masukan Inggris dengan panji kebesaran yang berkibat di atas dirinya pada panji kebesarannya tertarana menama Yesus dan Maria dia terkena anak panah dalam pertempuran itu tetapi ia terus maju bertempur dan dengan semangat menyemangati anak buahnya untuk tidak menyerah kemenangan ini disambut dengan penuh sukacita karena selama ini mereka selalu saja kalah oleh bala tentara Inggris ketika pihak Inggris mengirimkan pasukan bantuan dalam jumlah besar John segera menyongsong pasukan tersebut pertempuran dahsyia terjadi di kemudian hari pertempuran ini dikenal dengan nama pertempuran patai setelah kemenangan demi kemenangan diraih waktu penderitaan John dimulai dalam satu pertempuran dia ditangkap oleh pasukan Burugundi kemudian dijual ke Inggris calos ketujuh Raja Perancis yang tidak tahu berterima kasih itu bahkan tidak pernah berusaha untuk menyelamatkannya raja pengecut itu ternyata takut akan populeratisnya John yang bisa menjadi ancaman bagi tahtanya John dimasukkan ke dalam penjara dan setelah melalui sebuah persedangan penuh intrik politik dan ketidakadilan ia dijatuhi hukuman mati saat dihukum mati John belum berumur 20 tahun namun dia dengan gagal berani menyebut kematiannya pada tanggal 30 Mei 1431 di Rowan Perancis ia diikat pada sebuah tiang tinggi dan dibakar sampai mati kata-kata terakhirnya adalah Yesus setelah perang berakhir Paus Kalectus ketiga mengesahkan proses pengadilan ulang atas John di Ark proses ini melibatkan banyak pihak dari seluruh Eropa dan mengikuti prosedur standar pengadilan saat itu para alih teologi menganalisa kesaksian 115 saksi mata kesimpulan akhir diumumkan pada bulan Juni 1456 yang menyatakan bahwa John adalah seorang martir yang tidak bersalah pengadilan ini juga menyimpulkan bahwa hakim yang memutuskan hukuman bagi John telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang wanita yang tak berdosa demi balas dendam politik pengadilan secara resmi memutuskan John of Arc tak bersalah pada tanggal 7 Juli 1456 489 tahun kemudian pada tanggal 16 Mei 1920 Paus Benedictus kelima belas mengumumkan John sebagai seorang kudus perayaan 30 Mei salam peradaban kasih Sugeng Pramono